jika sudah benar silahkan sahabat pilih keep change ya nah seperti itu sahabat ya nah jadi backgroundnya sudah hilang sahabat oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita di zulumi channel sahabat zulumi channel dimana kabarnya sharep semoga baik-baik saja dan lancarkan segala urusannya dimuntahkan riskinya lah Tuhan yang maha kuasa baik di video kali ini kita akan mencoba sharing ilmu pengetahuan lagi dan konten kita kali ini adalah bagaimana sih caranya kita menghilangkan background atau latar belakang foto di microsoft excel video kita sebelum ini ada beberapa tutorial yang sudah saya buat juga cara menghilangkan background atau latar belakang menggunakan microsoft word menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang support terhadap edit foto seperti coreldraw, photoshop, dan lain sebagainya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih caranya kita menghilangkan background atau latar belakang menggunakan aplikasi microsoft excel nah artinya aplikasi microsoft excel ini lebih dominan kita mengelola tabel ya tugas kita yang mengelola tabel tapi tidak menutup kemungkinan ternyata di microsoft excel ini bisa juga kita menghilangkan atau mengedit foto dengan cara menghilangkan background atau latar belakangnya nah ternyata caranya gampang banget sahabat ya nah sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya pastikan terlebih dahulu sahabat-sahabat semua kontribusinya dengan cara tekan tombol subscribe lalu like, komen, dan share agar video ini bermanfaat menjadi awal jariah bagi kita semua oke lanjut kita ke dalam tutorialnya yang pertama sahabat silahkan masukkan terlebih dahulu foto atau pas foto yang akan dihilangkan backgroundnya atau latar belakangnya dengan cara sahabat seperti biasa sahabat pilih tool insert kemudian sahabat silahkan pilih feature ya nanti akan dibawa ke dalam folder dimana foto tersebut kita simpan atau sahabat simpan ya nah silahkan sahabat pilih foto yang mana yang harus sahabat hilangkan background atau hapuskan backgroundnya katakanlah mungkin foto saya yang ini kemudian sahabat silahkan pilih insert nah setelah masuk seperti ini fotonya sahabat ya silahkan sesuaikan dengan lembaran pekerjaan sahabat ya agar sahabat bisa dan gampang untuk pengeditnya seperti itu sahabat ya nah setelah muncul seperti ini sahabat ya sahabat silahkan masuk ke dalam fitur format atau tool format ya kalau seandainya tidak muncul ya sahabat silahkan double klik saja pada fotonya nanti akan terbawa langsung ke dalam tool format seperti ini nah akan muncul beberapa fitur-fitur yang dapat kita mengunfaatkan untuk mengedit foto kita ini atau pause foto kita ini salah satunya fitur untuk menghilangkan background atau latar belakang pada fotonya dengan cara sahabat pilih di sudut kiri atas itu ada fitur remote background ya silahkan pilih dan akan muncul seperti ini line atau persegi 4 seperti ini sahabat ya silahkan sahabat seleksikan sampai bagian foto yang kita tinggalkan itu kelihatan semua seperti ini sahabat ya silahkan sahabat seleksikan saja seperti itu ini bagian bajunya belum ini terseleksi ya silahkan sahabat geserkan saja seperti itu nah oke sekarang bagian fotonya bagian gambarnya gambar saya maksudnya itu sudah terseleksi semuanya jika sudah benar silahkan sahabat pilih cap ceng atau kip ceng ya kip ceng nah seperti itu sahabat ya nah jadi backgroundnya sudah hilang sahabat backgroundnya sudah hilang nah jika sahabat ingin mengganti warna backgroundnya tinggal sahabat tambahkan saja objek ya dengan cara sahabat pilih insert kemudian pilih sepos ini lalu pilih objek persegi 4 seperti ini atau sahabat buat objek persegi 4 seperti ini oke nah seperti itu sahabat ya nah setelah itu mungkin sahabat pilih atau klik kanan saja untuk memposisikan background ini atau persegi 4 ini di belakang fotonya atau mungkin sahabat di fotonya ini klik kanan lalu pilih sahabat silahkan pilih bring to frontnya posisi foto ini di atas objek persegi 4 ini seperti itu sahabat oke setelah itu sahabat silahkan berikan warna objek persegi 4 ini atau backgroundnya dengan cara double klik saja seperti yang saya katakan di awal tadi double klik saja agar masuk ke dalam format fotonya ya kemudian sahabat silahkan perubah atau edit persegi 4 nya mungkin line nya bisa sahabat rubah kemudian gambarnya juga ya warnanya seperti ini sahabat ya kalau membutuhkan kuning silahkan berubah sesuai dengan kebutuhannya begitu sahabat ya kita kalah begini kemudian posisikan kembali sesuai dengan foto yang ada atau komposisi foto yang ada kemudian line daripada backgroundnya ini kita hilangkan kita masukkan ke dalam format lagi seperti ini oke kemudian ini yang bagian service outline ini artinya untuk merubah warna atau menghilangkan line nya atau garisnya no outline seperti itu sahabat ya nah sekarang backgroundnya sudah berubah kemudian background awal atau aslinya sudah hilang nah begitu sahabat ya gampang banget sahabat ya silahkan dipraktekan artinya kalau kita bisa berkreasi kenapa harus ribet begitu sahabat ya oke sahabat silahkan dipraktekan semoga bermanfaat mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses